Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana teman-teman kabarnya hari ini di rumah Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat Amin ya Allah ya Rabbah alamin Hari ini teman-teman berjumpa kembali dengan Ustazah Dila Di kegiatan pembelajaran IPA Nah teman-teman bagaimana perasaan teman-teman hari ini? Oke semoga teman-teman selalu dalam keadaan bahagia, ceria dan tetap semangat Amin ya Allah ya Rabbah alamin Oke teman-teman kita akan melanjutkan pada kegiatan atau materi yang akan Ustazah informasikan Tentunya sebelum Ustazah memberikan informasi kepada teman-teman Maka teman-teman dapat menyimak informasi tema pada pagi hari ini Baik teman-teman kita akan berdoa terlebih dahulu Pastikan teman-teman mengangkat kedua tangannya dan menundukkan kepalanya Sudah siap untuk berdoa? Sikap berdoa Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan Doa sebelum belajar A'udzubillahimina sayuqanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Rabbi zidni ilman warzukni fahman Amin ya Allah ya Rabbah alamin Alhamdulillah teman-teman hari ini kita sudah memasuki di tema 4 Yaitu tentang globalisasi pada subtema kita hari ini Yaitu tentang globalisasi di sekitar kita Nah di dalam sabda Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 77 Yang artinya Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu Atau kebahagiaan di negeri akhirat Dan janganlah kamu melupakan kebahagiaan dari kenikmatan duniawi Dan berbuat baiklah kepada orang lain Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kasar Globalisasi berasal dari kata global Globalisasi menurut Kamus bahasa Indonesia Adalah proses atau masuknya sesuatu ke ruang lingkup di dunia Jadi menurut ulama besar Yusuf Al-Kardawi Globalisasi itu merupakan aktivitas yang menjadikan segala sesuatu yang berskala internasional Sehingga menghilangkan batasan-batasan negara dalam interaksi ekonomi Jadi teman-teman salah satu pendorong globalisasi adalah Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi IPTEC Dan adanya keterbukaan ekonomi antar negara di dunia Misalnya dari segi perdagangan Lalu dari segi ekspor-impor Dan perusahaan internasional Nah jadi itu adalah salah satu contoh globalisasi adalah adanya pasar bebas Ada yang tahu teman-teman apa itu pasar bebas? Nah jadi pasar bebas itu adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan kepada masyarakat Untuk menentukan dan mengatur sendiri kegiatan ekonomi yang ingin mereka lakukan sesuai dengan kemampuannya masing-masing Nah lalu teman-teman jadi sebagai dampak globalisasi sebagai sebuah perubahan Memiliki dampak terhadap berbagai aspek Berbagai aspek Jadi contohnya dalam bidang sosial, budaya, lalu ada ekonomi dan dari segi pendidikan Coba teman-teman lihat dan amati di sekitar teman-teman Contoh dari dampak dari globalisasi Contohnya ada yang tahu teman-teman? Nah contohnya dari segi misalnya teknologi Semakin hari teknologi yang ada di sekitar kita ini semakin canggih Dari awalnya misalnya handphone Bentuknya dari ukurannya besar sampai sekarang bentuknya yaitu semakin tipis Nah makanya itu termasuk dalam globalisasi Lalu selain itu adalah budaya fashion Nah teman-teman bisa lihat dan teman-teman amati Banyak sekali fashion yang dari luar negeri sudah masuk ke dalam Indonesia Nah itu termasuk dari segi globalisasi Coba teman-teman amati kembali globalisasi dari segi sosial dan budaya menurut teman-teman Apa ya? Teman-teman jika teman-teman tahu silahkan nanti boleh teman-teman catat dan nanti kita berdiskusi kembali saat kegiatan Google Meet Ayo teman-teman kita akan menyanyikan lagu tema globalisasi di sekitarku Ustazah akan mencontohkan dan teman-teman boleh bernyanyi bersama dengan Ustazah di rumah Sudah siap teman-teman? Globalisasi yaitu mendunia Semua bidang menyatu tanpa betas Ada budaya, ada sosial Politik, ekonomi, dan perdagangan Mendunia Transportasi dan komunikasi Semakin mudah dan semakin berkembang Bermacam gaya dan juga budaya Globalisasi bisa menjadi baik Tetapi bisa juga menjadi hal buruk Maka tetap cintai bangsa Globalisasi yaitu mendunia Semua bidang menyatu tanpa betas Ada budaya, ada sosial Politik, ekonomi, dan perdagangan Mendunia Mendunia Transportasi dan komunikasi Semakin mudah dan semakin berkembang Bermacam gaya dan juga budaya Globalisasi bisa menjadi baik Tetapi bisa juga menjadi hal buruk Maka tetap cintai bangsa Teman-teman, jadi hari ini teman-teman akan belajar bersama ustazah Yaitu tentang proses pengelolaan dan proses penyaluran sumber energi listrik Teman-teman pernah mendengar sebuah kata atau ungkapan yaitu tentang listrik untuk kehidupan yang lebih baik Nah jadi ungkapan tersebut sebenarnya bertujuan untuk Teman-teman Betapa pentingnya sumber energi listrik untuk kehidupan kita sehari-hari Hampir semua aktivitas yang ada di sekitar kita itu dalam kegiatan sehari-hari itu bergantung pada sumber energi listrik Contohnya seperti makanan dapat disimpan lebih lama karena adanya kulkas Nah kulkas tersebut membutuhkan sumber energi listrik Selain itu contohnya pada malam hari teman-teman dapat belajar membaca buku dengan amat sangat terang karena adanya lampu Nah lampu tersebut juga dapat menyala dikarenakan adanya sumber energi listrik Menurut teman-teman bagaimana jika seandainya di rumah kita tidak ada sumber energi listrik Tentunya teman-teman pasti tidak akan merasa nyaman Nah jadi hari ini kita akan belajar bagaimana sih proses aliran listrik yang ada di rumah kita itu kita dapatkan Mari kita sama-sama teman-teman kita pelajari informasi pada hari ini Nah teman-teman apakah masih ingat tentang pembelajaran pada pinggu lalu tentang komponen-komponen energi listrik Pada komponen-komponen energi listrik tersebut teman-teman sudah belajar tentang penghasil atau pemproduksi energi listrik Memproduksi energi listrik tentu kita membutuhkan yang namanya pembangkit listrik Nah pembangkit listrik ini adalah dari alat industri yang dipakai untuk memproduksi dan membangkitkan tenaga listrik dari berbagai sumber Teman-teman masih ingat ada apa saja pembangkit energi listrik yang ada di Indonesia? Betul sekali, jadi pembangkit listrik itu seperti PLTU, lalu ada PLPN, lalu ada PLTA, PLPB, PLTG, PLPS dan banyak lagi Nah itu adalah salah satu pembangkit energi listrik Listrik tersebut diproduksi oleh pembangkit listrik Untuk memproduksi tersebut maka kita membutuhkan yang disebut dengan turbit dan general Selanjutnya yaitu membahas tentang generator dan turbin Nah listrik itu diproduksi oleh pembangkit listrik Teman-teman, jadi untuk memproduksi energi listrik tersebut maka diperlukannya turbin dan generator Turbin adalah suatu mesin rotasi yang berfungsi untuk mengubah energi dari aliran fluida menjadi energi gerak yang bermanfaat Turbin ini memiliki bermacam jenisnya, ada turbin air, turbin uap dan lain-lain Lalu ada generator Generator mesin yang berputar yang mengubah energi mekanis menjadi energi listrik dengan cara memanfaatkan prinsip-prinsip medan magnet dan menghantarkan listrik Generator dapat berputar karena perputaran turbin Sedangkan turbin dapat berputar karena adanya tenaga dari sumber energi listrik Seperti air, angin, nuklir, surya dan lain-lain Listrik di Indonesia seperti yang sudah ustazah informasikan yaitu dikelola oleh PLN Teman-teman, apakah teman-teman sudah tahu listrik yang ada di Indonesia dikelola oleh siapa? Mungkin teman-teman sudah tidak asing mendengar kata PLN Ada yang tahu PLN itu singkatan dari apa? Ya betul sekali, jadi PLN itu singkatan dari perusahaan listrik negara Jadi di Indonesia itu dikelola listrik-listrik yang ada di Indonesia ini dikelola oleh perusahaan yang disebut dengan PLN Nah teman-teman, apakah sudah tahu pembangkit apa saja atau tenaga listrik apa saja yang ada di Indonesia? Jadi di Indonesia ini memiliki berbagai macam dan banyak sekali teman-teman yaitu pembangkit listriknya Nah dikarenakan di Indonesia ini banyak sekali sumber-sumber yang dapat kita gunakan untuk salah satu pembangkit energi listrik Contohnya dari angin, lalu ada tanah bumi, lalu ada batu bara dan lain sebagainya Sehingga itu mengakibatkan banyak sekali variasi dari pembangkit energi listrik yang ada di Indonesia Pembangkit listrik dapat kita klasifikasikan menjadi dua Yang pertama yaitu ada pembangkit listrik dengan bahan bakar fosil Lalu yang kedua yaitu ada pembangkit listrik dengan energi terbarukan Nah apa saja? Mungkin teman-teman sudah tahu ya dari pembangkit listrik dengan bahan bakar fosil Nanti kita akan sama-sama kita pelajari apa itu bahan bakar fosil Yang pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang pembangkit listrik dengan bahan bakar fosil Tentu teman-teman sudah tidak asing bahan bakar fosil yang sudah teman-teman sering dengar Pembangkit listrik dengan bahan fosil adalah pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar fosil Seperti teman-teman ada yang tahu yaitu pertama ada batu bara Yang kedua ada gas alam Yang ketiga minyak bumi Nah jadi ketiga tersebut menjadi salah satu bahan produksi energi listrik Nah dari ketiga ini mungkin teman-teman sudah tahu pembangkit listrik apa saja Yang termasuk atau yang kita golongkan menjadi bahan bakar fosil Yang pertama teman-teman pasti ingat yaitu pertama pembangkit listrik tenaga uap Lalu yang kedua ada pembangkit listrik tenaga gas Yang ketiga yaitu ada pembangkit listrik tenaga gas dan uap Nah nanti setelah ini teman-teman akan melihat video berkaitan tentang pembangkit listrik tenaga uap Pastikan teman-teman dapat mengamati dan melihat dengan seksama Sehingga informasi yang teman-teman dapatkan dapat secara detail dan lebih jelas Selamat datang di virtual tour pembangkit listrik tenaga uap Membangkit listrik tenaga uap menggunakan batubara sebagai bahan bakar utama Batubara ini dapat dikirimkan menggunakan kapal kargo Setelah batubara diterima di dermaga Batubara disalurkan melalui conveyor belt ke storage area Di sana batubara ditumpu oleh staker Batubara mulai disalurkan dari storage area ke bunker Dengan melibatkan reclaimer dan conveyor belt Batubara beli teman-teman Selanjutnya, mari kita lihat proses yang terjadi di dalam. Dari bunker, batubara dialirkan ke pulverizer, di giling hingga menjadi bubuk yang sangat halus. Bubuk batubara dicampur dengan udara panas, kemudian disemprotkan ke boiler untuk menghasilkan api. Di dalam boiler, pembakaran dilakukan dengan mengkonsumsi batubara untuk menciptakan panas pada suhu tertinggi. Sisa pembakaran batubara dikumpulkan untuk menjadi bahan konstruksi jalan. Pembakaran ini ditujukan untuk memanaskan api pada pipa untuk menghasilkan uap. Uap inilah yang dialirkan ke turbin. Pada turbin pertama, uap memiliki suhu dan tekanan tinggi. Pada turbin kedua, uap memiliki suhu dan tekanan menengah. Pada turbin ketiga, uap memiliki suhu dan tekanan rendah. Sisa uap air didaur ulang menjadi air kembali, lalui kondenser dan cooling tower untuk dialirkan dan dipanaskan kembali di dalam boiler. Uap air pada turbin ini menghasilkan perputaran yang terhubung pada generator di ujung turbin. Putaran pada kumparan elektromagnetik dalam generator ini menghasilkan listrik. Listrik ini kemudian dialirkan ke step-up transformer untuk dinaikkan voltasenya. Listrik inilah yang akan didistribusikan ke masyarakat melalui tiang-tiang listrik. Listrik inilah yang akan didistribusikan ke masyarakat melalui tiang-tiang listrik. Listrik inilah yang akan didistribusikan ke masyarakat melalui tiang-tiang listrik. Listrik inilah yang akan didistribusikan ke masyarakat melalui tiang-tiang listrik. Listrik inilah yang akan didistribusikan ke masyarakat melalui tiang-tiang listrik. Listrik inilah yang akan didistribusikan ke masyarakat melalui tiang-tiang listrik. Listrik inilah yang akan didistribusikan ke masyarakat melalui tiang-tiang listrik. Listrik inilah yang akan didistribusikan ke masyarakat melalui tiang-tiang listrik. dari kami. Terima kasih. Setelah teman-teman mempelajari tentang pembangkit listrik tenaga uap, maka sekarang hari kita pelajari pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG. Pembangkit listrik tenaga gas merupakan sebuah pembangkit energi listrik yang menggunakan peralatan atau mesin turbin gas sebagai penggerak generatornya. Turbin gas dirancang dan dibuat dengan prinsip kerja yang sederhana dimana energi panas yang dihasilkan dari proses pembakaran bahan bakar diubah menjadi energi mekanis dan selanjutnya diubah menjadi energi listrik atau energi lain sesuai dengan kebutuhannya. Pembangkit listrik tenaga gas mengandalkan energi dari gas alam atau minyak bumi dan udara. gas alam atau minyak bumi bersama udara akan mengalami proses pembakaran sehingga menghasilkan gas. Gas akan memutarkan turbin turbin akan memutarkan generator sehingga menghasilkan energi listrik. Nah teman-teman, coba amati lingkungan sekitar teman-teman. Apakah di lingkungan teman-teman ada yang menggunakan PLTG di wilayah teman-teman? Nah teman-teman, mari kita lanjutkan kembali pembahasan berikutnya. Sekarang kita bahas mengenai pembangkit listrik tenaga gas dan uap atau disingkat dengan PLTGU. PLTGU adalah gabungan antara PLTG dengan PLTU di mana panas dari gas buang dari PLTG digunakan untuk menghasilkan uap yang digunakan sebagai fluida kerja di PLTU. Dan sebagian yang digunakan untuk menghasilkan uap tersebut adalah HRSG Heat Recovery Steam Generator PLTGU merupakan suatu instalasi peralatan yang berfungsi untuk mengubah energi panas yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar dan udara. Nah, dari situ hasil energi pembakaran tersebut menjadi energi listrik yang bermanfaat. Pada dasarnya sistem PLTGU ini merupakan penggabungan antara PLTG dan PLTU. PLTU memanfaatkan energi panas dan uap dari gas buang hasil pembakaran untuk memanaskan air di Heat Recovery Steam Generator sehingga menjadi uap jenuh kering. Nah, uap jenuh kering ini yang akan digunakan untuk memutar sudu atau baling-baling. Gas yang dihasilkan dalam ruang bakar pada pusat listrik tenaga gas akan menggerakkan turbin dan kemudian generator yang akan mengubahnya menjadi energi listrik. Yang kedua yaitu pembangkit listrik dengan energi terbarukan. Apa sih yang dimaksud dengan energi terbarukan? Jadi, yang termaksud dengan terbarukan itu adalah pembangkit listrik dengan energi terbarukan pembangkit listrik yang memanfaatkan proses alam yang berkelanjutan seperti tenaga surya tenaga angin lalu ada apa lagi teman-teman? Tenaga air lalu ada proses biologi di dalamnya dan panas bumi untuk menghasilkan energi listrik jadi itu adalah salah satu dari pembangkit listrik dengan energi terbarukan menurut teman-teman bagaimana proses itu dapat kita lakukan menjadi sebuah energi maka mari kita simak sama-sama video pembelajaran mari teman-teman kita simak materi selanjutnya pembangkit listrik dengan energi terbarukan nah disini adalah pembangkit listrik tenaga air atau biasa kita singkat menjadi PLTA pengembangan PLTA sudah dilakukan sejak lama di Indonesia PLTA memanfaatkan gerakan air untuk menggerakan turbin kemudian turbin menggerakan generator dan generator mengubahnya menjadi energi listrik pada PLTA air sungai yang mengalir ditampung di waduk sehingga mempunyai ketinggian tertentu di dekat waduk pada daerah yang lebih rendah dipasang turbin air dari waduk air dialirkan ke turbin melalui pipa pesat dan air yang mengalir dengan tekanan tinggi digunakan untuk memutar turbin selanjutnya air yang keluar dari turbin dialirkan kembali ke sungai untuk keperluan pengairan dan keperluan lainnya nah teman-teman kita simak videonya bersama-sama pembangkit listrik tenaga air atau PLT adalah satu sistem pembangkit energi listrik dengan cara memanfaatkan aliran dari air yang kemudian diubah menjadi energi listrik melalui putaran turbin dan generator sistem yang sangat sederhana dan yang paling penting adalah ramah lingkungan empat komponen utama dari PLTA adalah waduk atau bendungan saluran pelimpah atau pembawa air dung sentral atau powerhouse dan unit transmisi yang mengalirkan produksi listrik ke konsumen bentuk utama dari pembangkit listrik jenis ini adalah motor yang dihubungkan ke turbin yang digerakkan oleh tenaga kinetik dari air pembangkit listrik tenaga air bekerja dengan cara mengubah energi potensial air dari bendungan atau air terjun menjadi energi mekanik dengan bantuan turbin air dan dari energi mekanik diubah menjadi energi listrik dengan bantuan generator bendungan berfungsi menaikkan permukaan air untuk menciptakan tinggi jatuh air selain menyimpan air bendungan juga dibangun dengan tujuan untuk menyimpan energi untuk mengubah energi intake intake adalah pintu air yang berguna untuk memasukkan aliran air menuju turbin melalui pipa pesat pipa pesat adalah saluran pipa air yang menuju ke turbin di dalam pipa ini tekanan air akan naik turbin berfungsi untuk mengubah energi potensial menjadi energi mekanik air akan memutar sudut-sudut dari turbin sehingga turbin berputaran perputaran turbin ini kemudian dihubungkan ke generator generator yang terhubung ke turbin dengan bantuan poros dan gearbox memanfaatkan perputaran turbin untuk memutar kumparan magnet dalam generator sehingga terjadi pergerakan elektron yang menghasilkan arus AC trafo digunakan untuk menaikkan tegangan arus polak-pali agar listrik tidak banyak terbuang saat dialirkan melalui transmisi trafo yang digunakan pada bagian ini adalah trafo step up transmisi berguna untuk mengalirkan listrik dari PLTA ke rumah-rumah atau industri sebelum listrik dipakai oleh rumah atau industri tegangannya diturunkan lagi dengan trafo step down beberapa keuntungan yang diperoleh dari pembangkit listrik tenaga air adalah antara lain sebagai berikut dibandingkan dengan pembangkit listrik jenis yang lain PLTA ini cukup murah karena menggunakan energi alam PLTA juga tidak menimbulkan pencemaran PLTA dapat dibantukan dengan program lainnya seperti irigasi dan perikanan PLTA juga dapat mendorong masyarakat agar dapat menjaga kelestarian hutan dan ketersediaan air juga terjamin selanjutnya yaitu pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS pembangkit listrik tenaga surya menggunakan sel surya untuk mengubah energi cahaya menjadi energi listrik nah teman-teman di beberapa ruas jalan di kota-kota besar di Indonesia lampu dan rambu lalu lintas sudah menggunakan panel surya secara langsung pada pembangkit listrik tenaga surya panel surya diletakkan di tempat terbuka yang terpapar cahaya matahari panel surya mengubah energi cahaya menjadi energi listrik kemudian disalurkan ke rumah-rumah PLTS terus dikembangkan karena ramah lingkungan yaitu tidak menghasilkan gas karbon dioksida hal ini dikarenakan PLTS tidak menggunakan bahan bakar minyak gas atau batu bara sumber energi matahari juga tidak akan habis tersedia sepanjang waktu apalagi Indonesia merupakan negara katolistiwa yang selalu mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun namun pembangunan PLTS masih sangat jarang karena biaya yang mahal serta memerlukan tempat yang luas oke teman-teman kita simak video berikutnya bumi 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 yang kita tinggali memiliki beragam sumber daya alam seperti contohnya matahari dimana Indonesia merupakan negara tropis yang dimana dalam artian Indonesia disinari matahari cukup lama dari 10 hingga 12 jam setiap harinya maka dari itu penggunaan panel surya sangat cocok dipakai sebagai pembangkit listrik di Indonesia lantas bagaimana secara kerja panel surya secara sederhananya matahari membiaskan cahayanya dan kemudian cahaya tersebut akan diterima oleh panel surya melalui sel-sel surya sehingga akan menghasilkan tegangan listrik di rek karen atau sejajar fenomena ini disebut dengan photovoltaik setiap sel surya terdiri dari dua lapisan silaiken yang saling menempel yaitu lapisan silaiken tipe N dan lapisan silaiken tipe P atau PN junction mari kita lihat bagaimana ketika elektron mendapatkan cahaya maka elektron akan mendapatkan energi proton yang menyebabkan elektron bergerak secara acak kemudian elektron pada sisi N akan mengisi lubang elektron di sisi P sehingga daerah deplesi terbentuk kemudian arus DC tersebut akan tersimpan pada baterai dan mengisi daya baterai hingga penuh akan tetapi listrik tersebut belum dapat dipakai ke peralatan rumah tangga dikarenakan peralatan rumah tangga rentan menggunakan arus DC tetapi lebih banyak menggunakan arus SC atau alternatif current lantas bagaimana cara untuk mengubah arus DC menjadi SC untuk mengubahnya maka diperlukan sebuah alat yang dinamakan converter dimana converter ini akan mengkonversikan listrik dari arus DC menjadi arus SC atau arus bolak balik sehingga peralatan elektronik rumah tangga sekarang sudah bisa digunakan terima kasih telah menonton video ini sampai jumpa sekarang kita lanjut ke pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP pembangkit listrik tenaga panas bumi adalah pembangkit listrik yang menggunakan panas bumi sebagai sumber energinya listrik dari tenaga panas bumi saat ini digunakan di 24 negara sementara pemanasnya pemanasan memanfaatkan panas bumi digunakan di 70 negara di Indonesia dikaruniai sumber panas bumi yang berlimpah karena banyaknya gunung berapi di Indonesia dari pulau-pulau besar yang ada hanya pulau Kalimantan saja yang tidak mempunyai potensi panas bumi untuk membangkitkan listrik dengan panas bumi dilakukan dengan mengebor tanah di daerah yang memiliki potensi panas bumi untuk membuat lubang gas panas yang akan dimanfaatkan untuk memanaskan katel uap atau boiler sehingga uapnya bisa menggerakkan turbin uap yang tersambung ke generator untuk panas bumi yang mempunyai tekanan tinggi dapat langsung memutar turbin generator setelah uap yang keluar dibersihkan terlebih dahulu sekarang kita lanjut ke pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP pembangkit listrik tenaga panas bumi adalah pembangkit listrik yang menggunakan panas bumi sebagai sumber energinya listrik dari tenaga panas bumi saat ini digunakan di 24 negara sementara pemanasan memanfaatkan panas bumi digunakan di 70 negara di Indonesia dikaruniai sumber panas bumi yang berlimpah karena banyaknya gunung berapi di Indonesia dari pulau pulau besar yang ada hanya pulau Kalimantan saja yang tidak mempunyai potensi panas bumi untuk membangkitkan listrik dengan panas bumi dilakukan dengan mengebor tanah di daerah yang memiliki potensi panas bumi untuk membuat lubang gas panas yang akan dimanfaatkan untuk memanaskan katel uap atau boiler sehingga uapnya bisa menggerakkan turbin uap yang tersambung ke generator untuk panas bumi yang mempunyai tekanan tinggi dapat langsung memutar turbin generator setelah uap yang keluar dibersihkan terlebih dahulu energi panas bumi seperti air panas yang dididihkan dalam ceren kami menyebutnya sebagai konsep ceren alih-alih menggunakan kompor untuk mendidihkan air energi panas bumi menggunakan panas dari dalam bumi cara kerjanya sebagai berikut panas alami bumi membentuk sumber daya geotermal atau panas bumi panas ini berasal dari batu-batuan yang meleleh disebut magma biasanya terdapat di kawasan gunung berapi yang tidak aktif magma terletak jauh di bawah permukaan dan sumber energi panas itulah yang mendorong pengemangan sumber-sumber panas bumi selama ribuan tahun air hujan merembes melalui celah atau retakan pada permukaan bumi dan mengumpul pada reservoir bawah tanah di atas magma magma ini kemudian akan memanaskan air ke temperatur di atas 500 Fahrenheit untuk mendapatkan jet sumber dibor dari kedalaman 3.000 sampai 10.000 kaki dari permukaan bumi sumber-sumber produksi tersebut kemudian membawa cair panas bumi ke permukaan dan dapat digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik karena tekanan tinggi dalam reservoir panas bumi jet cair tersebut akan secara alamiah mengalir ke atas dan melalui fasilitas pengolahan di permukaan jet cair panas bumi mengalir wellhead atau kepala sumur dan jaringan pipa sebelum dialirkan ke separator dimana uap panas dipisahkan dari air panas air panas yang dipisahkan tersebut disebut dry kemudian diinjeksikan kembali ke reservoir lalu akan dipanaskan kembali oleh magma dan akhirnya dimanfaatkan lagi inilah yang menjadikan panas bumi sebagai energi terbarukan dari separator uap panas dialirkan ke pembangkit listrik melalui sistem jaringan pipa besar di bawah tanah diameter dari jaringan pipa uap panas ini bisa mencapai 4 kaki jaringan pipa uap panas diinsulasi untuk mencegah lepasnya panas karena jaringan pipa ini melintasi daerah sepanjang 3 kilometer atau lebih jaringan pipa ini panas sekali dan akan memuai jika diisi uap panas oleh karena itu pada setiap beberapa ratus kaki di desain pipa lingkat pemuayan uap panas akan melalui proses pemurnian terakhir untuk menghilangkan semua kotoran dalam fasilitas scrubber uap panas yang sudah diproses kemudian dialirkan ke pembangkit listrik tenaga dan energi uap panas digunakan untuk memutar bilah-bilah turbin turbin kemudian memutar poros yang dihubungkan ke pembangkit listrik muatan listrik dihasilkan dari putaran mahmid di dalam generator muatan listrik mengalir melalui kabel tembaga menuju trafo di luar pembangkit di dalam trafo segangan dinaikkan sebelum listrik dialirkan ke jaringan transmisi Jawa-Bali dan kemudian disalurkan ke rumah-rumah dan industri terima kasih Oke teman-teman selanjutnya kita akan belajar tentang penyaluran energi listrik Penyaluran energi listrik tersebut kita ada 4 macam Listrik itu dapat sampai ke rumah kita karena ada 4 proses Ada atau disebut dengan 4 tahapan Yang pertama tahapan pertama yaitu adalah pembangkit Lalu yang kedua yaitu ada transmisi Yang ketiga adanya penyalur Lalu yang keempat adanya rumah konsumen Nah bagaimana sih teman-teman proses dari keempat tahapan ini Sehingga dapat kita rasakan yang ada di rumah kita Dari sumber energi listrik yang Masya Allah dapat kita rasakan sekarang sampai saat ini Mari kita simak-simak bersama yaitu video pembelajaran Pastikan fokus dan pastikan dengan seksama melihatnya Selamat menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel ngelistrik.com Itu teman-teman pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana listrik bisa sampai ke rumah kita Seperti yang kita ketahui bahwa keseharian kita tidak akan pernah terlepas dari yang namanya listrik Melajari menonton TV Mencuci pakaian di mesin cuci Bermain game bersama kawan-kawan atau hanya sekedar mencas handphone Nah pernah gak sih teman-teman iseng-iseng bertanya Apa jadinya jika dunia tanpa listrik? Jika dunia tanpa listrik Maka semuanya akan sangat gelap sekali terutama pada manu hari Dan kita tidak akan pernah nikmati peralatan-peralatan elektronik yang ada di rumah kita Karena energi listrik begitu penting bagi kehidupan Maka tidak ada salahnya jika kita mencari tahu dari mana asalnya listrik yang kita nikmati ini Dan semuanya berawal dari pembangkit listrik Yang mengubah energi lain menjadi energi listrik Contohnya ada PLTA atau pembangkit listrik tenaga air yang mengubah energi air menjadi listrik Kemudian ada PLTD atau pembangkit listrik tenaga diesel yang memanfaatkan mesin diesel menjadi listrik Lalu ada PLTU pembangkit listrik tenaga uap yang mengubah energi uap menjadi listrik Nah dari pembangkit listrik ini dihasilkan tegangan 6-24 kV Yang nantinya akan disalurkan ke gadu tegangan ekstra tinggi atau gadu TET Di gadu ini terdapat travel step up yang berfungsi untuk menaikkan tegangan menjadi 500 kV Atau tegangan ekstra tinggi Alasan menaikkan tegangan menjadi ekstra tinggi ini Agar listrik yang melewati perjalanan yang sangat jauh sekali bisa menurunkan rugi-rugi daya akibat perjalanan jauh tersebut Dengan menaikkan tegangan listrik ini Maka arus menjadi turun dan juga nantinya kabel atau kawat penghantar pun menjadi lebih kecil Sehingga bisa menjadi penghematan secara ekonomi Selain itu tegangan 500 kV ini akan masuk ke gadu tegangan tinggi Yang disana juga terdapat travel step down Di travel step down ini tegangan diturunkan menjadi 150 kV Alasan penurunan tegangan dikarenakan memang jarak sudah tidak terlalu jauh Dan sudah banyak rumah-rumah penduduk Sehingga memang tegangan perlu diturunkan agar menjadi lebih aman Kemudian tegangan 150 kV ini masuk ke gadu induk Untuk diturunkan lagi oleh travel step down menjadi tegangan 20 kV atau tegangan TM Nah tegangan 20 kV ini nantinya akan disalurkan ke pelanggan TM Atau pelanggan tegangan menengah seperti pabrik-pabrik industri Selain disalurkan ke pelanggan TM Tegangan 20 kV ini nantinya juga akan masuk ke gardu distribusi Yang biasanya berupa gardu tiang Disana terdapat travel step down yang berfungsi untuk menurunkan tegangan menjadi 220 V Dan nantinya akan disalurkan ke rumah-rumah penduduk atau rumah kita salah satunya Oke teman-teman Saya pikir cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang Bagaimana listrik bisa sampai ke rumah kita Dan jangan lupa di subscribe channel saya Semoga video saya ini bermanfaat bagi teman-teman semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah teman-teman kita sudah berada di ujung kegiatan pembelajaran kita pada hari ini Maka Ustazah dapat menyimpulkan materi kita pada hari ini Yaitu pembangkit listrik di Indonesia dapat kita klasifikasikan menjadi dua Yang pertama pembangkit listrik tenaga fosil Yang kedua pembangkit listrik yang terbarukan Lalu pembangkit listrik dengan bahan bakar fosil dapat kita klasifikasikan Terdiri dari PLTU, PLTG, dan PLTGU Lalu yang kedua pembangkit listrik dengan energi terbarukan dapat kita klasifikasikan Yaitu ada PLTS, PLTB, PLTA, dan PLTP Maka hari ini teman-teman memiliki proyek Proyeknya yaitu teman-teman silahkan di rumah teman-teman membuat diagram Tentang penyaluran energi listrik Mulai dari penghasil energi listrik sampai ke konsumen pada buku gambar teman-teman Lalu yang kedua proyeknya teman-teman silahkan presentasikan hasil karyamu di depan ayah atau bunda Dengan teman-teman dapat mengirimkan hasil presentasinya berbentuk video Dengan mengirimkannya melalui classroom Alhamdulillah teman-teman Kita sebelum menutup kegiatan kita Pada hari ini kita akan berdoa terlebih dahulu Pastikan teman-teman sudah siap untuk berdoa Kita akan mulai berdoa setelah ustazah memimpin doa kita pada hari ini Sudah siap? Sikap berdoa Tangannya diangkat Kepalanya ditundukan Doa sesudah belajar Alhamdulillahirrobbilalamin Artinya dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Amin Alhamdulillahirrobbilalamin Alhamdulillahirrobbilalamin Teman-teman kita sudah berada di ujung kegiatan pembelajaran Ustazah ucapkan terima kasih kepada teman-teman Yang sudah mengikuti dan melihat video pembelajaran bersama dengan Ustazah Dari awal tadi Ustazah informasikan hingga akhir sekarang Terima kasih teman-teman Selamat mengerjakan proyek Sampai ketemu di kegiatan Google Meet kita pada hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu lagi insyaallah Sampai ketemu lagi insyaallah Ayat Terima kasih.